Oke jadi ini udah ada beberapa part yang udah diganti udah cukup banyak sih menuh-menuhin ini musti hati-hati karena kanan kiri bawa box boy ingat-ingat ini bawa box kelihatan gak tuh gede banget basisnya kan ini udah gede ya apalagi tambahin box samping kalau sama yang kemarin sih kayaknya gede ini ya kayaknya lo ya wah ngeri banget kenceng banget ya waktu jumpa untuk sekelas metik loh ya kenceng ini hitungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aska di CD jadi hari ini atau lebih tepatnya sore ini aku sama Vian sama Wisnu sama Alvin itu mau nge-review updatean motor ini jadi seperti biasa ya mungkin video ini bakal tayang dulu baru review modifikasinya review update saya tanya ya karena motor ini udah udah pernah di review total keseluruhan sebelumnya jadi kalau bisa kan kalian belum lihat kalian bisa cek dulu videonya yang itu tahu enggak kalian bisa cek link di pojok kanan atas atau di deskripsi di bawah dan kali ini kita akan menuju ke daerah kaliurang dikarenakan akhir-akhir ini cuaca udah panas siang itu panas banget jadi untuk review kita cari yang setidaknya lebih dingin daripada di daerah kota ya semuanya ditutup jadi ini sekarang sama Vian pakai aerox biasa yang sering muncul di YouTube ini hari ini aku serba merah nih kaosnya merah motornya merah merah dan hitam jadi sembari kita ke arah tujuan sebenarnya kita juga nge-vlog aja di motor daripada Gabu juga jadi kan kalau yang kemarin barusan aku juga nge-review Suzuki Suter 115 tahun 2014 itu kita lokasinya ada di pantai Gua Cemara itu ada di daerah Bantul itu jadi pantai selatan ya pantai selatan karena memang Jogja nggak punya Pontai Utara jadi kenapa di sana karena salah satunya tempatnya cocok banget sebenarnya juga cocok karena kan ini adventure banget ya ADV bodo amat dikatain advance ya memang 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 advance tapi luksnya dan lain-lain juga bisa lagi pakai adventure mini adventure itu lakukan off-road yang berat off-road ringan gitu aja cocok disana tentunya di pantai ya tentunya anginnya itu kenceng banget jadi setidaknya tidak terlalu panas dan untuk ADV ini ini kan mesinnya udah nggak standar ya udah dibore up kalau nggak salah 165 CC terus waktu itu juga aku pernah bikin video tentang kita tes kecepatan antara ADV sama Aerox yang di depan itu untuk yang depan itu mesinnya masih jadi standar Aerox nya hanya knalpot aja yang diganti terus apalagi busi breeze action wire 2 eh satu yang dipasang terus apalagi udah mungkin dari situ doang nah jadi di video adu kecepatan atau tes drag itu antara ADV sama Aerox ini hasilnya luar biasa sih ADV ini udah di bor up ya 165 itu Aerox yang standar pun masih bisa ngejar dalam artian tipis-tipis gitu loh kadang Aerox yang menang kadang ADV yang menang jadi kalian bisa tonton sendiri deh di video itu biar jelas karena ya kemarin aku bener-bener berikan realnya biar kalian juga bisa tahu gitu dan juga untuk kalian semua yang sukanya nyinyir ADV lemot dan lain-lain lain jadi ADV yang ini di upgrade itu memang bukan untuk mengalahkan Aerox dan N-Max atau yang sebagainya jadi memang ownernya itu pengen motor ini lebih bertenaga dari bawaan pabriknya jadi di bor up itu bukan bertujuan untuk mengalahkan Aerox karena bor upnya pun juga enggak terlalu ekstrim gitu loh cuman naik sedikit kan jadi 165 kalau misalkan mau ownernya pun bisa jadi ini motor jadi 180cc mungkin ya kalau tuh kalau tujuannya memang untuk adu cepat sama Aerox mungkin jadi biar telak gitu mungkin kalau misalkan di bor up 180 karena kan perbedaannya pun udah cukup jauh jadi pasti hasilnya juga lebih signifikan daripada yang cuman sedikit dinaikin gitu terus info juga buat kalian semua jadi ini eh motor juga sudah mengalami banyak sekali ganti baju alias ganti dekal atau stiker dari yang pertama itu udah berapa kali ya mungkin empat atau lima kali kali ya ya ownernya itu sukanya ganti-ganti baju motor wih ganteng juga dari depan hehehe ganteng banget cuy kelihatan nggak bisa ganteng anjing oke jadi kita udah sampai udah hampir sampai ke tikum pertama baru itu dari situ nanti kita bakal ke atas ke Kaliurang kita cari tempat yang nyaman buat review Honda ADV 150 tahun 2019 tukang bener kalau di gunung itu kan mesti kabut gitu ya dan di atas ini untung sekarang mendung ya tadi siang panas banget parah makanya kita tuh kadang jarang untuk mau review siang-siang ada Alvin ada wisdom depan sendiri ada Fiat jadi air renewing nggak bertiga tapi berempat lagi oke sesuai saya ekspektasi ternyata mendung tapi kayaknya belum hujan jadi masih ada waktu buat kita bikin video dulu jadi aku juga akan menjelasin gimana sih rasanya naik motor ini karena kan mungkin kemarin belum ya pertama naik motor ini super duper nyaman sekali sumpah ini nyaman banget dari posisi riding stangnya cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi stangnya lebar meskipun ini masih original ini bawaan ADV meskipun yang tidak terlalu lebar tapi juga ini udah nyaman pas gitu lalu yang paling nambah nyaman sekali itu adalah joknya joknya itu luar biasa nyaman oke ambitek jadi selain fungsional kenyamanan dari luksnya tuh juga enak banget sporty banget gitu loh apalagi ada tulisan ADV 150 nya luar biasa asik banget sumpah ini sih touring pakai ini nyaman banget dari segi apa namanya dari segi kapasitas bertambah karena pakai box sebenarnya juga ada box lagi untuk top box nya tapi nggak dipasang jadi ini hanya untuk side box nya aja masing-masing 24 liter cukup untuk bawa barang bawaan ya terus joknya pun disini bagasi juga udah lebar bukan udah lebar memang lebar bawaannya kan bisa tuh masuk mungkin helm ya kali aja ya nggak tahu juga belum pernah coba jadi itu juga untuk dari segi kapasitas sudah menambah banyak dengan penambahan box lalu panel panel instrumennya luar biasa suka banget banyak sekali mainannya selain fungsional ini juga sangat estetik sekali ya kan mainannya banyak banget Master M kanan kiri pakai KTC dan kalau kalian kalau kalian pakai motor ini ya auto dilihatin orang dari warnanya pun udah nyentrik banget di luarannya merah dominan merah dan hitam ini konsepnya Red Bull dan anti mainstream karena onernya tuh kalau misalkan dekalan di motornya itu udah ada yang ngikutin dia pasti cari yang beda jadi biar ada ciri khasnya dia gitu itulah kenapa mungkin tadi aku ngomongin di awal kalau motor ini sering gonta ganti baju gonta ganti baju ini buat cornering enak sih cuman ngeri aja kalau kena box tapi ini jauh kok boxnya tuh yang dari atas pun udah rame banget gitu semoga tempat yang kita tuju itu sepi karena kalau ada orang kan nanti kalau banyak rame orang itu kan bakal noise ya please 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 ya jebulnya rame kanger gini jangan ada batuwong queries uh Wuhw nah untuk dipakai semi Off-Road juga NoF 나오� sih Off-Road kecil kecilan lah Neri berdiri Oke jadi kita udah sampai di tempat tujuan lapangan biasa sih kosong jadi enggak masalah tempat cocok buat HDV jadi langsung aja kita ke video selanjutnya sub indo by broth3rmax